Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa lagi dengan saya disini dokter Muhammad Badrondoni dari Labulatium Pharmakologi Fakultas Kedekteran Universitas Muhammadiyah Berwaberto kali ini kita akan membicarakan terkait obat anti sakit kepala dan vertigo Sebelum memulai lebih jauh alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik untuk anti sakit kepala Nah sakit kepala sendiri ada yang dikatakan dengan tension headache atau TTH Tension type headache atau juga migraine Nah ini area-area saya ganti dulu pointernya Ini area-area yang biasanya dirasakan nyeri di kepala Ada yang di area supraorbita disini Di area ini sup mandibula ya sampai ke belakang ya ke punggung Ini sering dirasakan dikeluhkan oleh banyak pasien atau banyak orang Nah untuk tension type headache sendiri ada dua kategori Yaitu kategori yang episodic dan juga kronik Jadi ini muscle tension ya ketegangan itu yang dirasakan ada di wajah Ya bisa di leher Di shoulder ya Ini bisa menyebabkan nyeri kepala Jadi kekakuan kaku leher ya Kaku leher kaku di daerah bunda ya Terus yang di shoulder di punggung juga memungkinkan Nah kategori sakit kepala juga ditentukan oleh Apakah hal itu terkait dengan gangguan otot perikranium Nah jadi di kepala kita sini ada juga ototnya ya Walaupun memang ya tidak setebal di otot-otot yang lain Seperti itu Nah untuk yang tipe episodic Ini biasanya dikaitkan dengan adanya stres Intensitasnya sedang Dapat sembuh sendiri Respon terhadap obat sintomatik itu baik Ya itu area nya begitu dan biasanya juga enak dipijet Ya dipijet itu enak Nah jadi ringan ya Stres ketemu ujian Mau ketemu pasangan Nah seperti itu ya Dan untuk yang seperti ini yang ringan itu Ada tips kalian ya Biar tidak Apa hanya melulu dengan obat Jadi ketika pijat kepala Anda bisa mencari Ada titik temu disini ya Pertemuan antara Sutura Yang apa Sutura yang di tengah sini Di area frontalis Itu ada cekungan Itu kalau di bahasa akupuntur Ada titik istimewa Salah satunya untuk area kepala Jadi agak pijat begini Oke itu tipsnya Ada yang titik tipe kronik Jadi sering berulang setiap hari Berhubungan dengan kontraksi otot Di leher dan scalp Kemal Bihnya bilateral Bisa ada juga yang Ocipito frontal Ya ke depan Seperti itu Selanjutnya kita Lihat patofisiologinya Disini secara globalnya Ada dua hal Ini terkait dengan Masalah muskular Atau maskala otot Dan juga ada masalah psikogenik Ya faktornya Ini dipercaya Berhubungan dengan TTH Tension type Studi Atau penelitian dilakukan oleh Kiran Dan kawan-kawannya Ini didapatkan pasien dengan TTH yaitu kronik Sakit kepala yang kronis Ya yang lama Sampai 5 tahun Nah begitu Nah ini nanti berpotensi ya Untuk menurunkan Kadar kortisol Seperti itu Ya itu memiliki yang Rendah kortisolnya Yang dia dimiliki Nah postulat itu Dia dihubungkan dengan Keadaan Atropi di hipokampus Ya yang Di Apa namanya Didaului dengan Stres Sampai kepanjangan Nah nantinya menyebabkan Kronik tension Jadi Untuk Manusia tidak mungkin Kita tidak stres Ya Jadi disini Perlu kita Sampaikan Bahwasannya Stres itu Untuk di Manage Management Stres Kalau secara Teori globalnya Ya bagaimana Memanagement Stres itu ada yang Bermacam-macam ya Ada yang Liburan Dan seterusnya Seperti itu Tapi bagi kita yang Beragama Khususnya beragama Islam Itu akan lebih pas Lalu mendekatkan diri Kepada Yang Maha Kuasa Jadi dengan Sholat Wajib 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 Keadaan depresi Keadaan Di gangguan Di Psikisnya Terapinya Oh ini non-farmakologi Sudah saya ingung di depan Tadi ya Peregangan Orang leher dan bahu Bisa Oleh Ini ya 2 sampai 30 Menit Diregangkan ya Begitu Jadi semacam Olahraga begitu Perubahan Posisi tidur Pernafasan Diatur mengenakan Diabragma Penyesuaian Lingkungan Kerja Atau rumah Khususnya Semasa Pandemi Atau Non-pandemi Ketika memang Dominan kerjanya Di rumah Itu harus Disesuaikan ya Pencahayanya Yang tepat Ya Pakai satuannya Lux Kalau untuk Cahaya Hindari Exposure Terus menerus Terhadap suara Keras Atau bising ya Pakai headset Ya Itu jangan lalu keras Hindari suhu Terlalu rendah Pada tidur malam Jadi pakai AC boleh Tapi sesuaikan Dengan suhu Kamar Di Indonesia Ya Kurang lebih ya Sekitar Dua berapa ya Dua empat Dua lapan Begitu Atau dua lima Dua tujuh boleh Jadi sesuaikan Dengan Tempat tinggalnya Walaupun Indonesia juga Tidak bisa dipukul rata Ya Selanjutnya Terkait terapi Farmakologinya Ya Tentunya nyeri Diberikan Anti nyeri Diberikan analgesi Atau Ditambahkan Ajuvan Ajuvanya Kafein Ya itu bisa dipakai Jadi Bapak-bapak juga ada yang sudah Kombinasi ya Paracetamol Dan Kafein Atau yang sendiri-sendiri itu bisa Pakai Aspirin Acetaminophen Ibuprofen Nah kalau misalnya tidak ketemu tuh Yang kombinasi Gampang ya Anda di rumah punya Aparacetamol Nah nanti bisa itu Ditambahin minum Kopi Kalau nggak kuat lambungnya Bisa minum teh Akan mempercepat Ini untuk mencapai Dosis Optimalnya Ya untuk mencapai efek yang dibutuhkan Lebih cepat ini Bisa nyeri kepala Bisa nyeri kepala Perempuan yang datang bulan nyeri Bisa ditambahkan begitu Asal Ya Tidak Parah gangguan lambungnya Dan disesuaikan Kafein yang diasuh Jangan terus Cakit kepala Minum paracetamol Belinya Kopi yang espresso Wah Ini dia Tambah pusing ya mahal Kalau memang tidak memban semuanya Ada Diberikan Obat anti cemas Nah itu contohnya Amitri Aspirin Begitu Nanti ada cemas Selainnya ada lagi Nanti kita akan ketemu Ketika kita membahas Lata-lata Permakologik Di bagian Psikiatri Untuk aspirin sendiri Disini cara kerjanya Dia adalah menghambat Cox Nah Cox ini yang nanti Seterusnya itu akan Sintesis prostaglandin Ini obatnya Sebagai analgesik Anti Inflamasi Dan juga Antipiretik Ya seperti itu Tapi juga ya Obat ini Meliki Efek Sebagai Trombosis Ciclooxygenase Inhibit Formation Ini untuk Sebagai Antipatelan Ya Begitu Jadi pada Agrikator Dan Pasokontrik Store Yang di Terumuksan A2 Untuk BA-nya Bioavailabilitasnya Ada 50% Art Life-nya Cukup singkat Sebenarnya dia Hanya 20 menit Metabolitnya Yang aktif Sebagai asam Salisilat Dia dieliminasi Diginjal Ini dosisnya Tadi Dan sebagai Antinyeri Bisa digunakan 4-6 kali Dengan dosis 500 Miligram Antipatelan Lebih kecil Itu 1 Tali 100 Miligram Ini ada contohnya Oh Astaminopen Yang ini Dia menghambat Sintesis dari Postaglandinia Jadi yang di Bawahnya Cox Dengan Cara Dia Berkompetisi Dengan Asam Aragidonat Untuk Bagian yang aktif Dari Enzim Cox Ini contohnya Contoh Acetaminopen 500 Ini Ini Ada Ibuprofen Ya Cara Kedua Menghambat Cox Ya Yang Mengkonfeksi Asam Aragidonat Menjadi Persatamin Yang H2 Ini contoh Aspirinnya disini ternyata Gambernya ya Ini Ibuprofen Tidak usah tanya Bapak Profennya Ada Atau tidak Ya Sudah Cukup Ibu Profen Ya Nah Ini Ajupan Ini bukan Karena Saya iklan Dari Banadol Bukan Contoh Ini Contohnya Ada Lihatnya disini Saya pakai pointer dulu Dia Tambah Nah ini 500mg Dari Paracetamol Ditambah dengan 65mg Dari KPI Ya Yang Atas ini Merknya Gambai Extra Untuk memudahkan Jadi seperti itu Bisa kalau tidak punya Disini tadi pakai Kobi Atau Teh Itu tadi yang nyeri Kepala Sakit Kepala Nah Keluang-kepala ini Wah Itu pun pendominasi ya Nanti sebagai dokter begitu Anda ditanyain Bagaimana apa ada yang ditelukkan Itu Kepala saya Sakit Nah Atau Saya itu pusing Nah ini bedanya apa Kita Simpulkan Di akhir setelah kuliah ini Oke Akhirnya kita membahas migraine Ya migraine itu ya Kita paham Ya Bahkan sudah pernah Alumni migraine juga Nah ini adalah nyeri kepala Sebelah Ini menurut teorinya Atau hipotesis waskuler Nah ini migraine itu ada yang dengan aura Ya Aura itu ada yang bilang ya Alhamdulillah saya belum pernah Cuma cara teorinya Dibilang kayak ada Kilatan Flap begitu Kilat nyamper terus Atau Cahaya Apa ya Cuma sekejap Habis itu enak kepalanya Terus pusing separoh Begitu ya Yang aura ini Disebabkan oleh Pasokonstriksi Intraserebral Diikuti dengan Pasok dilatasi Ekstrakranial Di dalam Kepala Sama di luarnya Tidak kompak Begitu ya Aura Mungkin merupakan Manifestasi Penyebaran depresi Suatu peristiwa neuronal Yang dikarakteristik Oleh Gelembang Penghambatan Yang menyebabkan Turunnya Aliran darah otak Ini 25-35% Wah Cukup meri juga Ya Nyeri Disebabkan karena Aktivitas Sistem trigeminal Yang menyebabkan Pelepasan Neuropeptida Pasoaktif Sehingga jadi Pasodilatasi Plasma protein Intrapasasi Dan juga Lalu Aktivitas Dalam Sistem Trigeminal Ini Diregulasi oleh Saraf Norantrenergic Dan Serotoninergic Reseptor 5HT Atau serotonin Khususnya Serotonin Satu Dan dua Ini Terlibat dalam Patrofisiologi Migrate Nah karena menyebut serotonin Nanti obat-obatan Golongan serotonin Ini Serotoninergic Bisa digunakan Nah Nah ini tadi ya Yang secara di Ini yang normal Facelnya Seperti ini Nah disini Cabang darinya putri keminus Yang dia juga ada merambat di pembulgarannya Menjadi dilatasi Nah ini kan melebar Begitu Terus peningkatan dari Kadar serotonin Menyebabkan Pasokonstriksi Menurunkan Aliran darah kranial Terjadi iskemi Menurunkan Aura Iskeminya itu Bersifatnya sementara Bukan iskeminya CVA ya Iskemi Hanya akan berkurang Dan diikuti Oleh periode Pasodilatasi Cerebral Neurogenic Inflammation Dan juga Nyari Ini Globalnya Ya jadi ini Pain perception Memang dominannya Ada di Tulang Ini ya Begitu ya Di Di skull Skull ini Tepi tulangnya Dari kepala Jadi ada yang Teori mengatakan Kalau nyerinya di otak Ini enggak Karena rasa apa-apa Itu harusnya Di perbesar ini ya Nah ini Dilatasi Jepit Sakit Seperti itu Nah ini partway Dari migraine Nah ini yang pertama Migraine Original deep Dalem 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 Kepala Dalem Nah kalau di dalam saja Itu memang Belum Menimbulkan sensasi nyeri Yang kita rasakan Yang kita persepsikan Begitu ya Jadi ada Impuls elektri Sprite to other Jadi menyebar Ke semua area Di kepala Terus Ada perubahan Dari Nervous Cell IPT Dan blood flow nya Yang ini Ya gini ya Menyebabkan Gejala-gejala Seperti visual Distance Ada gangguan Visualisasi Tadi ya Jadi ada yang Ada kabur Ada kabur Atau ada dilatan Tadi ya Itu ada Numnus or tingling Atau Dizziness Yang keempat Ada Chemical di Brain Yang menyebabkan Ya memudah dilatasi Dan Inflamasi Di sekitar Perjaringan Nanti juga Memanggirkan Nervus trigominus Nah Di sini Ini urtanya nih Ini ada meninges Ini ada skull Ini jejeran nih Pembuluh darat Dan nervus trigominus Nah Inflamasi Spread Ya jadi Penyebaran Pembekakan Itu Dia Nyenggol Ya Nyenggol dari Nervus Trigominus Artinya Dia menjadi Dirasakan Nyeri Begitu Pemicunya Ada banyak hal Faktor psikologis Ya Stress Depresi Faktor lingkungan Ada rokok Nah Ini Yang merokok Ya Mau pakai vape juga sama saja Ya Bau menyengat Berubahan cuaca Ada cahaya Suara khususnya Kencang Faktor makanan Makanan yang Mengandung tiramin Aditif Ya MSG Aspartam Dan juga coklat Kopi Kopinya muncul Tapi dalam hati yang Sangat berlebihan Ya Jeruk juga Kalau Tidak terlalu Over Yang masih alami Tidak Tepat-tepatan juga Sama Ketika memang terlalu Over Jangan jangka panjang Mesimedidin Ya Kokain Gak boleh Bloxetin Indomentasin Gak dipakai ke manusia Nikotin Unipedidin Dan lain-lain Hormonal Mens Hamil Menopos Ini untuk perempuan Adalah tidak ada Hidup Kurang atau Kebanyakan tidur Terlalu Makanan Ini hati-hati Ya Untuk Migrant Symptom End Stage-nya Ini ada Empat Di gambar ini Ada yang Protromal Ya Protromalnya Jadi diawali Dia sebelum Benar-benar actual pain Jadi nyerinya belum muncul Yang kedua Yang kedua Daya kumumnya ditandai dengan aura Ya Terus nyeri Yang ketiga Nah Akhirnya Ini yang Apa datang ke dokter Atau pelayan kesehatan Ada yang Post Dramalnya Untuk Ini Can last Several Days After Jadi muncul Tapi Kalau dengan teknologi pengobatan yang ada Sampai disini sudah Lumayan Prinsipnya ini Terapinya Jadi ini Menghindari Atau menghilangkan Pemicunya Terapi abortifnya Yaitu mulai Pada saat Bikinnya serangan Jadi tidak ada Pencegahan Tidak ada Gak usah dikasih Ada yang terapi profilaksis Ya diperlukan Jika Serangan terjadi Lebih dari 2-3 hari Sebulan Ini ya Serangan berat dan menyebabkan Sanggungan fungsi Terapi sintomatik gagal Atau menyebabkan efektif Nah Seperti itu Selanjutnya Untuk terapi Profilaksis Dan abortif juga Ya Profilaksisnya adalah Pemisi tadi ya Profilaksis secara teratur Ini Profilaksis tapi bukan Energesiknya Yaitu memperbaiki Pengaturan proses fisiologis Yang mengontrol Alian darah Dan aktivitas sistem dalam Yang abortif menggunakan Obot-obot penyelang nyeri Atau Termasuk Constrictor Jadi Bisa pakai aspirin tadi Paracetamol Astaminopen Sama Kolongan NSID Dia menghampas Sintesis Protagladin Agregasi Platele Dan Perlepasan Serotonin Naproxen Sudah diberikan Ini terbukti Dari ergotamin Yang lain pakai ibuprofen Atau betorolak Bisa Koloman triptan Yang Serotonin Tadi ya Dia menyembahkan Pasokondiksi Mengambat Perlepasan Tadigini Memblok Inflamasi Neurogenic Efikasinya Setara Dengan Dihidroergotamin Tetapi Onsenya Lebih cepat Suma triptan Bisa digunakan Juga Oral Lebih efektif Dibandingkan Ergotamin Untuk ergotamin Ini Memblokade Inflamasi Neurogenic Dengan Stimulasi Reseptor 5HT1 Yang Presinaptif Pemberian IV Dapat Dilakukan Usaha Neurogenic Selanjutnya Ada Metoglopramid Jika Mual Muntah Muntah Khususnya Karena Muntah Berlebihan Baik Diberikan 15-30 menit Sebelum Terapi Antimigren Dapat Dihulang Steroid Jika Memang Diketahui Atau Diberikan Golongan Oviat Atau Diberikan Orgindis Mari Kita Perhatikan Gambar Ini Tentang Argoni Serotonin Dulu Disini Ada CRP Release CRP Adalah Ini Kalsitonin Gentilated Reptide Ini Zatnya Namanya CRP Ditangkap Di Reseptor Porsinat Namanya CRP Reseptor Selamat Migren Ini Ada Teraktifasi Dari Neuron CRP Deganglasi Terpengar Tidak Tidak Pasuk Di Terima Tidak Ada Reseptor Serotonin yang presi ini serotonin juga positif juga ada lalu pemberian serotonin atomis jadi deganulasinya dihambat oleh serotonin atomis dan pembuluh darahnya yang dilatasi juga di terapi profilaksisnya ini berarti ya dihadapkan memang tidak anti nyeri bisa digunakan berita bloker ini merupakan drug of choice untuk preventive migraine artinya ada adenolol, metropol, metropolol, propranolol, adenadolol, lololol tidak usah ditambilkan kemana-mana anti keberasan resiklik bisa diberikan amitrim bilir bisa juga ini punya efek anti kolonial ini bisa dipakai metisergin, ini senyawa ergot semisintetik antagonis 5 adenol. selanjutnya bisa dipakai asam atau natrium valvoat ini dapat memenuhi yang kemarahan atau menemang di video frekuensi dan generasi pada 80% dan menemang ok 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 MSID bisa diberikan aspirin karena korpsen ini efeksi 3 tidak disarankan jendirikan jangka panjang karena jendirikan jangka panjang terapamil terapil ini ke 2 dan ke 3 untuk topi ramad ini sudah dihujud ini terkisih memulai kejadian terkisih nah ini alurnya ini diambil dari silver strain diambil dari 2 jadi yang masuk di ketatang dari strain pasien di edukasi yang di assessment kita 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 keparahannya seperti kita apakah mild apakah dia bisa baik dengan manual nikah diare atau yang terakhir kalau yang mal jadi diberikan simple analisis jadi kombinasi pakai hobi tadi kalau tidak berespon dengan baik masuk ke severe kalau ke severe masuk ke antri tank ini kita respon gen populaksis jadi saya yakin ya respon akhirnya dua atau lebih serangan menggunakan terapi positif ya dua lebih dari dua hal yang memilih konfektor medan prevention dan relatif kalau diberikan Yes No Tolprano Ketika ICP Ketika Yes Apilaktik Yes Apilaktik No Apilaktik No Afikasi Letter Dodai Ind höher Pertimbangkan Kombinasi Avant MAC Apa Sekarang kita lanjut Ke vertigo Berputar-putar Nah inilah yang mungkin Disering si Kelukan ke pasien Kata-kata pusing Kepala saya pusing Jadi nanti sebagai dokter Anda harus memastikan Pusingan itu Berputar Atau Berputar bisa jadi jasinya Ke vertigo Definisinya dulu ya Vertigo adalah perasaan Penderita merasa dirinya Atau dunia berputar Memang sih ya Dunia berputar Kita kan normalnya tidak kerasa Dunia itu berputar secara langsungnya Kita lihat Tanda-tanda alamnya Mataharinya bergerak Itu dunia berputar Maksudnya itu Sebeliling kita itu Muter-muter Muter-muter Meteorologinya Ini dari otologi Kelinga Jadi dari 24 sampai 61 persen Kasus Ini itu Ada yang BPPB Benain Ploroxysmal position Kedigo Ada yang Menier Fisis Parasis BNervus Delapan Bungi lateral Atau bilateral Gangguan Gangguan visus Yang banyak Kasam mata Seperti saya Gangguan di Cerebellum Gangguan Circulasi Di LCS Ada penyakit Multiple Slerosis Malformasi Dari Dari Chiari Dan Dari Servical Ini dari Bidang Interna Kurang Lebihnya 33 persen Karena Gangguan Cardio Pastuler Ketangan Darah Naik Turun Alitmia Kodis Penyakit Koroner Infeksi Atau Hipoglikemi Intoksikasi Obat Bisa Karena Nefetipin Benzodiasipin Yang Sanat Psikiatri Banyak Lebih Dari 50 persen Kasus Klinik Dan Laborator Ini normal Kalau Saya Sikiatri Ketika Anda Belajar Di Bagian Psikiatri Anda Akan Tahu Depresi Fobi Dan Seta Psikosomatis Fisiologi Anda Melihat Kebawah Dari Ketinggian Adanya Fobia Fobia Juga Salah satu Gangguan Di Sikiatri Sebenarnya Berikutnya Patufisiologi Vertigo Nah Disini Ada Reseptor Pengolah Data Dan Efektor Nah Globalnya Seperti itu Ya Mirip-mirip Dengan ilmu Komputer Reseptor Ada Di Mata Vestibuler Dan Proprio Septic Dikelola Di Secara Pusat Efektor Ada Otot Skelet Kembali Kemata Lagi Leher Badan Dan Otot Gerai Yang Dari Reseptor Ini Jadi Ada Motion Stimuli Stimuli Gerak Itu Ini Mungkin Juga Anda Mulai Melihat Jadi Ketika Ada Rasa Kejalan Muntah Ketika Perjalanan Ini Di Retina Ada Aparatus Vertibular Dan Domato Sensory Reseptor Masuk Ke CNS Dikelola Di Cortex Cerebral Ada Disini Dikelola Nanti Yang Memengaruhi Nausea Disini Somnolen Headache Depression Performance Decrement Di Sistem Vestibular Cerebellum Juga Ini Berpengaruh Ke Berbagai Hal Ya Atau Koleh Vestibular Ada CDZ Ada Formating Center Ada Autonomic Center Di Pertalamus Juga Nanti Ke Tui 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 Tari Disini Akan Ada Peningkatan Dari ADH ACTH GH PLR Kalau Yang Autonomic Ada SWATI L Ya Degrees Gastric Modility Radio Vaskular And Inspiratory Change Dan Juga Formate Ya Untuk Yang Normal Proses Dari Vestibular Sistem Visus Dan Propositive Ini Disiput Informasi Centauri Ada Koordinasi Masuk Sentral Ya Non Pattern Ada Oculum Motor Sentral Yaitu Stabilization Visual Field Dan Muscle Of Body Static And Genetic Head Lift Jika Abnormal Disini Ada Tadi ya Sensorinya Informasi Ini Agak Normal Ada Assessive Atau Discordant Information Masuk ke Sentral Ada Alarm Warning Contact Bisa Become Gensious Efektif Komponen Jadi Tadi Tadi Atau Ke Neuro Centra Disini Disini Juga Jadi Ini Stagnus Ada Deviasi Muscle Tadi 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 Ada Head Angular Velocity Akhirnya Ada Disstracement Dari Endolin Masuk ke Popular Angle Ada Silia Bending Yang Ada Diterima Di Reseptor Cell Potensial Jadi Aksi Disinap Lalu Di Apa Temperatur Potensial Ada Primary Apparent Action Potensial Dan Akhirnya Masuk ke CNS Masuk ke CNS Ada Dipersertikan Ada VOA Dan juga Postur Nanti Yang Merespon Pemeriksaan Neurologisnya Anda harus bisa Kesadarannya Kita dengar GCS Ada Nervi Granalis Motoris Sensoric Dan Seretbellum Ini Diajarkan Di Skills Lab Tidak ada Anda tinggal Melakukan Dan Dipahami Khususnya Ya Kemudian yang Khusus Itu ada Heart rate Ada Rama jantung Ada Palpasi Dari Carotis Konskultasi Dari Carotis Rombet Test Tandem Date Ada Rombet Di Bertajam Bisa Stimulasi Vertigo Ada Hipotensi Orthostatic Jadi Misalnya Anda Duduk Tiba-tiba Bangun Tidur Tiba-tiba Bangun Geliyang Gitu Muter 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 Manoeuvre Falsafa Keren Bahasanya Tapi Ini Bahasa Inggrisnya Ngeden Putar Kepala Yang putar Mungkin Bukan Diputar Muter Begitu Karena Bukan Burung Hantu Ada Nilain Barani Test Ini Kalau Di Fisiologi Ada Pake Kursi Atau Kalau Nggak Ada Anda Pake Ini Yang Main Nenang TK Yang Diputer Puter Seperti Itu Kalorites Dimasukkan Ke Telinga Terus Di Bagian Optalmic Dan Juga Di Otologi Tentron Tengési Tenggungan Tenggungan Terus Terbutar Ada Unsteady Drop Attack Lingkungan Bagi Penyedut Fisika Mena Menonjol Lalu Yang Yang Lalu Yang Lain Yang Jarang Perkenan Pinyakitnya Ini Fructuatif Ini Pervaliasi Yang Disini Yang Muda 5-nya di ulang 2, visi neural jeninya normal disini normal, nistakmusnya lebih lama persifat fisikologis, yang disini lebih cepat persifat patologi untuk pengobatannya, bisa diperhatikan pengobatan vertigo neurogenic, menyangkut tindakan seperti simptomatik, terapi kawasatif, dan tindakan operasi ini bisa diberikan anti-kollinergic sorbasin atropi, 0,8 mg BKM skopolamin, 0,6 mg IV, bisa diulang tiap 3 jam, simptomatiknya simpatomimetic pakai epiderm, 1,5 mg IV, bisa diulang tiap 30 menit mengambat aktivitas nukleus vestibular bisa diberikan anti-histamin ini mengambat aktivitas nukleus vestibularis adalah dimenhydramin, 1,5 mg IM oral, bisa diulang tiap 2 jam dimenhydrinat, 50 sampai 1,5 mg per 6 jam atau glunah izin teratifnya bisa diberikan benopartikal, desepam, plurpromazin terapi kawasatifnya untuk oklusi, yang diplatelet vasodilator, atau glunah izin harus tahu benar dia ini benipatnya ketika epilepsi, ya diberikan benitoin karpamazetin, atau migren diberikan, nah diberikan air vitamin atau glunah izin operatif, jika jelas yang menyebabkan ada tumor misalnya, spondylosis cervicalis impresi vasiler ini bisa diobat ini contoh-contoh dari obat nukleusnya, ya jangan dilihat mereknya ini bukan sponsor tidak ada endorse disini ini ada betahistin disini ini juga betahistin, 6 miligram ini juga generisnya betahistin, 6 miligram jadi membiasakan memulai membaca obat, ini ya nama kekuatan cegiaan nah, baru nanti olprosis ada di teori betahistin berhibat agonis parsial pada setor histamin H1 dan antagonis pada setor histamin H3 waktu parunya 3-4 jam jadi bisa cukup sering diberikan hasilasinya diurin 6-12 miligram diberikan 3 kali sehari setelah makan ya, ini seluruh dikit setelah makan artinya kurang lebih ada 1 jam ya, setelah makan baru minum obat bukan makan selesai ditipirin untuk minum obat tidak karena pengosongan lampung paling tidak 2 jam ini memang nah, ini mungkin dari penjelasan tadi sebenarnya intinya yang sebenarnya adalah di sini kalau mau nyetak satu lembar ini cukup nah, untuk nyari kepala yang tipe sinus ini ya pain is behind through bone hand or check bone disini kembali kalau yang cluster pain is in and around one eye only one eye kalau yang cluster kalau yang tension pain is like a band squeezing the head ini sampai atas kalau migraine pain ada nausea ada gangguan penglihatan ini yang migraine klasik tapi ini tadi ada gangguan visual dulu ada aura oke setia untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan di lain dari kulitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati